Sub indo by broth3rmax Nyari perhatian kamu Ga usah sok-sokan nyari perhatian Kamu kurang pinter kalo nyari perhatian Nyari masalah yang kamu pinter Capek aku ini aku jadi tumblr Tolongin dong tumblr Itu tumblr Ngapain? Ambil air buat minum Gak ada air di kantor ini Kalo ada juga hati gue gak bakal layu karena disiram terus Oh Pacaran berantem mulu bikin padepokan silat Oke entar ada kalo udah gak ada drama Aus aus gue gapapa Yah tolong dong ambilin Apaan? Ambilin gak nyampe Yah elah Kamu tuh ya selalu gak pernah mandiri Sesekali harusnya jadi orang tuh mandiri dong Kasih Sekarang aku mau nanya sama kamu ya Apalagi sih? Nih maksudnya apa? Ya itu kan cuma profesional kerja foto bareng Profesional kerja gak ada ya Keharusan di kantor ini foto berdua Terus diposting di instagram pribadi Kalo profesional harusnya ada foto sama komandan juga Ada ayu juga Kan ada foto sama kamu juga Iya tapi percuma Liat nih komentar netizen Semuanya ngedukung kamu balik sama Wendy Itu kan yang kamu mau kan Kamu sengaja kan posting ini buat nyakitin aku Nyakitin apaan sih kak? Nih nih Kenapa? Kamu sakit? Panas hati aku kebakar Wow Dulu waktu kamu lagi galau Siapa yang ada di samping kamu buat nenangin kamu? Aku Enggak, kamu tuh cuma nyari-nyari masalah doang sama aku tau Maksudnya? Ya kamu cuma cari-cari alasan doang Bentar, bentar Tadi aku isi ini pake teh manis Kok sekarang gak ada rasanya ya? Oh iya lupa Manisah kan cuma di awal Kok jadi kamu yang nyalain aku sih? Enggak Enggak sekarang aku tanya Sebenernya di hati kamu ada ruang gak buat aku? Kalo gak ada Ya lebih baik aku menghilang Balik aja sama Wendy Ya kan aku udah milih kamu daripada Wendy Udah lah capek aku Kamu mau kemana? Makan lah Kok kamu mau ngajak aku makan siang? Biasanya kamu ngajak aku makan siang loh Kita makan bareng Kamu makan dagingnya aku makan tulangnya Udah lah Aku butuh waktu sendiri dulu Kamu bentar gak ngajak aku? Gak ada ribut aja Gak ada masalah apa-apa coba Apa Ki? Gak jelas tuh Andika Tubir surat Tubir surat Apa itu? Ribut terus Eh kamu udah makan siang Wen? Belum Kalau belum Kenapa? Nyari apa? Kurangin kayaknya Wih Kenapa lo? Gak apa-apa Yuk makan siang aja mau gak? Siapa tau abis makan siang jadi makin sayang Mulai deh Lagi ada masalah ya sama Surya ya? Kok Surya? Wah Tuh 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 Gua gak sadar Surya ga pikir Stabilo Maaf ya Stabilo Yuk Mau gak Gak enak sama Andika Gak apa-apa Orang Andika juga makan sendiri gak peduli aku Gak kok makan sendiri? Suruh barengan aja Jangan berdua gak enak, mendingan beri tiga Kan kalau ada dua orang Satunya kan setan Biar lengkap Gue dong Udah Gue gak enak sama Andika Ntar gue jadi kambing conge Gak lah, paling kambing hitam Juga Lu aja sana berdua Baper, emang gak kangen makan di warteg Buk sum Warteg siapa? Buk sum Buk sum, iya bu sum dada Buk sum Yuk makan ya Yaudah jalan Naik mobil aku apa naik gerobak kamu? Dia ngajak makan gue masih ngerti gue Biasanya gitu Lu gak aneh sih Nah gerobak gue lah Gue yang punya gerobak Gue yang punya gerobak Mobil, mobil bentuknya mobil Cuma unik aja gitu kan Kan vintage jadi kayak Oh gitu Eh aku lagi gak bawa gerobak Aku lagi bawa pespa yang Apa namanya? Pespa ekstrim Pespa ekstrim mau gak? Ya yang tinggi begitu Aku pokoknya duduk di depan kamu Jauh lah di belakang Dia modifnya jago Oh, setangnya gini nih. Ya ampun. Tadi seru banget ya. Lucu banget tau gak Ci, pas kita mau makan. Ibu Warta akan nanya, mau makan apa? Ikan tongkol, eh dikasih sepeda. Kok kayak familiar ya? Beda dong. Itu, itu, itu mah kuis dari pak presiden. Eh, kenapa? Yang tadi foto apa video, hati-hati ah. Aman, aku safe. Dika gak bakalan tau buat kenangan-kenangan aku aja. Soalnya tuh aku ngerasa kamu tuh semakin lama semakin gunawan. Gunawan apa? Gundul tapi menawan. Wow. Halo. Iya bener. Ini saya, yuk Ting-Ting. Wah kasian Ayu. Kenapa? Lidahnya kelilit kabel telepon. Apa? Kan gak laru ya? Pak, yang bener. Pak, yang bener pak. Hah? Terusnya mesti gimana dong sekarang ini? Ya Allah. Pak, bingung kan lu mau yang mana? Ngejar yang mana kamera kerjanya? Pak. Ya udah, ya udah. Ya udah ntar saya transfer ya. Iya, iya. Wah, kok nutupnya mau gitu? Itu mau gitu nutupnya. Jangan. Gak tau. Handphone mahal nutupnya kayak tudung saji. Nora nih yang kayak gini-gini nih. Kalau di Jakarta kan nutupnya gitu. Iya. Kalau ada saya kan depok masih lama jadi begini. Pak Wede, ibu Kiki. Kenapa? Kenapa sih lu telepon kayaknya Pani? Iya kenapa, makanya gue tanya. Iya ada apa lagi? Pak, adik saya. Kenapa adik lu? Adik saya. Gajah. Apa-apa? Gajah. Gajah. Tadi dengannya cuma kece ya. Kece. Yuk, gue nanya serius. Lu pernah gak Amanda lu pindah ke sini nih? Pak ini bu Kiki tolongin saya pak. Adik saya barusan di telepon kecelakaan pak. Saya disuruh transfer 8 juta. Hah? Kecelakaan motor. Orang. Adik lu kok motor? Adik saya gak bisa naik motor. Kok bisa kecelakaan? Kok bisa kecelakaan? Gak make sense dong. Setiap kali dia diboncengin saya gak tau. Tiba-tiba saya disuruh transfer sekarang 8 juta. Dan. Ngomong aja udah. Komandan. Komandan. Komandan yang baik, cakep, paling pinter. Komandan barusan ada yang lepon. Adik saya kecelakaan. Komandan kecelakaan motor. Serulang lagi. Maaf komandan. Harusnya komandan tuh. Cepat sikap tanggap. Langsung menanyakan. Ada apa dan lain-lain. Malah ngalahin air. Gak. Komandan. Komandan pake ngintip gue gini. Iya. Apa lagi komandan. Ini kebanyakan main sama surya. Begini nih. Eh surya apa surya. Kenapa masalah apa? Pak. Ini namanya MTH ya. MTH apa? Masalah tak henti. Oh. Kenapa, kenapa. Adik saya kecelakaan. Iya, 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 iya. MTH ini lono. Kita harus bantu, kita harus bantu. Barusan namanya BAK. Apa itu? Bisa aja komandan. Iya. Komandan tolongin saya dong. Komandan saya harus transfer 8 juta. Sekarang adik saya ada di rumah sakit. Kenapa dia nabrak atau bagaimana? Dia katanya kecelakaan motor. Tapi dia kan gak bisa bawa motor. Terus saya disuruh transfer 8 juta. Sekarang juga tolongin komandan. Ngomongnya gimana? Mungkin ada kaitannya sama kasus penipu online. Yang suka minta transfer lewat telepon. Nah ini, ini. Ini hati-hati. Banyak sekarang modus-modus seperti itu. Pura-pura kecelakaan minta ditransfer. Ternyata bohong. LKP nih. Apa itu? Loh kok bisa pas? Tapi ngasih adiknya komandan takutnya. B-nya jatuh kayaknya. B-nya jatuh. B-nya jatuh. B-nya jatuh. B-nya jatuh. B-nya hilang. Pak gimana dong Pak? Namanya orang panik. Ya panik. Ya kalau jatuh. Gak apa-apa. Pak tolongin Pak. Oke-oke kalau begitu Kiki langsung ke ATM. Kok saya langsung ke ATM? ATM. Ayo tangkap mereka. Tapi sebentar, sebentar ayo. Gak boleh minta nomor telepon yang tadi menghubungi. Oh boleh Pak. Buat apa? Bentar. Eh kok begitu? Kok gitu naroknya? Ya kan emang gitu transfernya. Oh. Diayak gitu ya? Diayak. Oh. Eh bentar. Kayak kecap di ketoprak ya. Yaudah Pak saya bentar ya. Saya mau ngelapor. Eh ngelapor. Ya kalau kamu ada kesulitan telepon. Siap Komandan. Komandan tolong ya kalau duit saya kurang ya. Tenang kalau begitu. Tenang. Yaudah saya temenin Bu Ayu aja ya. Ada. Kalau masih kurang. Saya punya celangan babi. Nanti saya minta. Hati-hati yuk. Iya iya iya. Itu belum terbukti loh Komandan. Takutnya penipuan. Makanya. Kasus penipu online yang kita telusuri kan belum ketanggep sampe sekarang. Kemarin aja. Saya nerima telepon. Semenit. Saya angkat. Gak ada suara apa-apa. Penipu online tuh Pak. Enggak emang ada yang telepon. Telepon. Ya. Biar ada kegiatan aja gitu. Tapi saya ingatkan ya. Ada apa? Masuk. Ini sih. Iya. Kenapa sih Pak? Ngajak saya kesini. Telepon. Salah. Telepon. Oh nampari dong. Kenapa? Tanggung lagi ngadep sono soalnya. Ini Pak. Orang ini saya tangkap. Karena saya curigai sebagai orang yang menipu lewat telepon. Wah kamu betul-betul kamu ya. Kamu berani-beraninya menipu orang melalui telepon. Ampun Pak. Eh. Yang dimaksud itu Allah. Ya kan gak tau tadi telun juga kesitu. Bengkok. Gue harus gimana nih. Maaf kumanan. Jangan bercanda ya. Kita harus serius. Anda ya? Anda rupanya yang telah melakukan telepon. Jangan-jangan nih ngepon nih. Pak. Sekarang Bapak. Menuduh saya macam-macam. Menipu dari telepon. Mana buktinya kalau saya memang menipu dari telepon. Kamu menangkap dia apa buktinya? Banyak orang-orang melaporkan dia Pak. Katanya dia bisa berbagai macam suara. Sebentar. Tadi saya simpan nomor telepon. Ah itu dia. Telepon coba. Adul. 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 Ini dia set. Angkat telepon. Pencet. Baru. Kenceng banget, kenceng banget Mas dibentokin, anti goresnya retak Nah, udah nyambung nih komandan Lu angg, oh masih getar, oh oke Kenapa pak, telepon masuk tuh Halo Nah kan bener nyambung nomernya Berarti kamu nih, udah gak bisa bohong lagi Kamu ketangkep kering ya Tangkep pas, tapi ini kering Kamu ketangkep nyemek kan Kuahnya dikit Aduh, saya gak bisa menghindar apa-apa lagi kalau begini pak Ya iya dong, udah terbukti Saya jangan diapa-apain pak, saya masih SMP SMP kok udah kayak dosen Masa orang SMP badannya kayak bonsai beringin ya Masa beringin di bonsai Ada, ada dia, ada Tau bonsai beringin ada Kamu sudah tidak bisa berkelit lagi Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya di ruang interogasi Tidak Roma, jangan tangkap saya Roma Lalu kamu pikir itu ada yang mengirim-irim-irim-irim-irim-irim itu? Masa, Roma dialognya lecek Iya namanya pelam lama, kasetnya usut Iya tau Iya tau Sukup Roma Pak mohon maaf pak, saya janji saya tidak akan mengulangi pak Tolong bebaskan saya pak Sudah terlambat nasi, sudah menjadi ketoprak Oke kita mulai Nama anda kalau sesuai dengan ketep ini KTP KTP Iya ya KTP Kamu jangan tertawa ya, saya sering-sing Bapak Gilang dirga hari Iya Betul pak Tapi dipanggilnya gilang dirga Terus hari kemana? Kalau di kalender ada tanggal merah, berarti harinya besar Hmm Karena hari besar Iya Karena hari besar Komandan Saya harus ngomong apa? Anda lihatin lagi dulu Nah apakah saya harus mencari sehari yang gilang itu? Ya lu bukan analisa dong Analisa, lu lihatin dulu aja Ya kalau kira-kira udah mulai yang gak bener, lu sliding aja Hehehe Anda ini menelepon korban secara random atau memang sudah ada target? Hehehe Sebetulnya kan Panjang aman loh Panjang aman Saya fokus 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 Saya belum ngomong Oh iya iya Saya sebenarnya random aja pak Kebetulan data yang sampai ke saya itu ya Data orang tersebut ya saya telepon orangnya Dari mana ada data-data itu? Data-data itu ada dari mana? Berarti anda punya komplotan ini Eh Jangan bercanda anda Hehehe 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 Mohon maaf pak Saya kebetulan tidak punya komplotan tapi saya bekerja sendiri Karena Ketawa lagi ketawa Hehehe Saya dulu punya komplotan pak Tapi Satu persatu komplotan tersebut pergi meninggalkan saya Hehehe Hehehe Semarangan Hehehe 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 Gue lagi terbawa sih tadi ya Orang dicebokin Hehehe Hehehe Orang lagi sih dicebokin Hehehe Hehehe Terbawa gue Hehehe 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 Aduh Oke kalau gitu saya akan tes anda Bagaimana cara anda menipu dan mengintimidasi orang lewat telepon Coba Dan anda ini katanya ahli menirukan suara orang-orang pentingnya Coba anda mencoba menelpon korban anda Silahkan Bebas anda memilih nomor berapa aja Ceritanya komandan saya yang anda telpon Halo selamat pagi Iya betul ini dengan komandan Andre Betul 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 Ah mohon maaf sekali ini komandan Andre Jadi memang kebetulan sekarang itu adik anda sedang ada di rumah sakit Jadi butuh bantuan ya Nah ini kali ini sekarang saya sudah berbicara dengan dokternya Saya menyelamatkan dia dari jalan Kecelakaan ya Jadi tolong ditransfer segera uangnya Kalau anda memang mau berbicara dengan dokternya Kalau anda tidak percaya Ini saya berikan handphonenya ya Betul tapi ini dengan Pak Andre ya Betul 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 Anda punya adik ya Ada 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 ya yaudah Ini bicara dengan dokternya ya Iya 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 Halo Pak Andre Iya iya betul Iya Mohon maaf sekali ini sepertinya kondisi pasien sedang kritis sekali Dan butuh sangat bantuan Kalau tidak dibantu sekarang Maka kita tidak bisa menjamin keselamatannya Terus saya harus bagaimana dok? Jadi saya butuh memang untuk pengobatan Untuk alat-alat kesehatannya Nanti anda bicara saja dengan orang yang menyelamatkan Ini pak Saya bisa bicara dengan adik saya Boleh boleh Halo Halo Dek Komandan Adiknya komandan kan cewek ya Iya makanya suaranya kok kayak laki Dek Ya udah segera saya transfer Mas mas Dokter dokter Halo ya Mas mas Iya iya Dokter dokter Iya kan Oh seperti itu Anda merubah-rubah suara anda Iya 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 Bagus ya kamu mempunyai keahlian seperti itu Banyak sudah orang yang menetipu ya Gak banyak pak Berapa totalnya Dari tahun 2011 Lama loh Dua orang pak Aku pikir banyak Berarti lima tahun sekali dong 2011 Nassar is coming Aduh Adik Sebentar ya Ini memang dia keahliannya ya Seperti mati lampu ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpamu ya sayang Pagi malam Dada Berlalu Kalau ini Gua baru tau Ayam cemani bisa nyanyi Hitam semua dong Ini sama Iwan Vals Cama tanya Aku lelaki Tak mungkin Menerimamu Bila Ternyata kau mendua Tolong transfer Sekarang Ini yang bahaya Komandan Ada lagi Nah ini fotonya Ini yang iconik Hahaha 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 Jika kamu tidak transfer Sungguh terlalu Ini nih Komandan Jadi orang gampang percaya Kalau ditelepon Nah Kalau yang ini tidak menipu ya Ya tidak Katanya kamu bisa Jadi dasi Orang yang pake dong Sosoknya Selamat datang Di acara Lampor Pak Karena ini acara Adalah favorit semua orang Di gala pandemi Saya aja ketawa Acara ini lucu Satu lagi dong Boleh? Pokoknya Kalau misalkan Kita yang ada disini Tidak ketawa Sama apa yang dilakukan Saya sikat abis Nanti kalian Tapi karena kelebihan anda ini Anda jadi sangat percaya diri Dikatanya untuk casting di Hollywood Karena saya merasa harus Mengembangkan semua bakat saya disini Kenapa Pak? Kiki masuk Mau ngomong tapi Kiki masuk Mungkin saya bawa sebuah fakta Saudara Gilang Dirga pernah update status di Instastory Serem deh Sama fansnya Lesti dan Rizky Bilar Suka ngatain Aku lemah Bang Jangan lagi ya Jadi kamu suka dikatain Kalau kamu itu lemah Iya Maksud anda ada lemah Itu sebenarnya anda Tidak mau ribu terlalu panjang kan? Betul Memang karena soalan apa Kok bisa dihujat sama fansnya Rizky Bilar dan juga Lesti? Pada waktu itu Saya mengimpersonet dia Dan ternyata fansnya Banyak yang tidak suka Dia itu siapa? Lestinya atau Rizky Bilar? Rizky Bilar Rizky Bilar dong Masa dia jadi Lesti? Bisa loh Bisa memang Tapi kan gak mungkin kalau sekarang Betul Boleh tau gak sih Bagaimana impersonet Rizky Bilarnya pada saat itu? Pada saat itu saya impersonet dia Lagi berduaan sama Lesti Dan saya menyanyikan lagunya Rizky Bilar Emang Rizky Bilar punya lagu? Punya Dia punya lagu Lagunya seperti ini Apa mungkin Hatiku untukmu Tensinya turun Tensinya turun Terima kasih Jadi gimana ini keputusannya Jadi gimana ini keputusannya Kemudian Kayaknya tetap harus ditahan Kemudian Baiklah Kalau begitu Saya akan memberikan keputusin Keputusan Keputusan Satu kali 24 jam Berapa itu? 24 jam Ditahan Ini untuk efek jerah Ya Seperti lagunya kan Ku jerah Ku jemuk Makasih ya Pak Syirya Saya punya temen juga nih akhirnya disini nih Namanya Selama lagi Jangan sok kenal lu Ya Allah Kenapa silang? Ini saya seneng aja Namanya sama Gilang 1 dan Gilang 4 Dua dong Kan cuma berdua Gilang 4 gimana caranya? Siapa tau 2-3 belum ketangkep Masa saya udah jadi yang keempat aja? Engga Gue gak tau Wah Udah usia matang Masih ganteng Rajin olahraga Wah Gue lagi liat Instagram nih Instagram siapa Pak? Ajis Gagap Sangat tidak atletis ya Hahaha Masa juga olahraga Hahaha Gue masih sekolahraga Hahaha Hahaha Kocetnya apa sih? Nyerokin air bu Ayu Lu nyerokin debu emang pada masuk ke semua Hahaha Sapu saya hilang jadi yaudah saya pake aja ini sapu Ini kenapa kok ada tahunan baru tumbe dia? Ini penipu Ini yang penipu Ini yang nipu lu yuk Ah bukan bukan dia Yang nipu saya emang gak pernah tersorot kamera Udah Hahaha Bukan Bukan itu cerita ini Iya Emang di cerita ini juga bukan dia Bukan Emang dia Dia komplotannya Oh komplotannya Terupa Janjian dong kalau Hahaha Gue juga mendadak ini Mirip-mirip sama yang nipu lu dia 11 200 lah 12 12 12 12 12 200 Iya Pak Dika kenapa sih hari ini? Kayaknya agak terlihat berbeda Bedanya apa? Ya saya disuruh ngomong begitu saya ikutin anda Hahaha Hahaha Lu gak manis Lu mau begitu dong Aduh Iya emang bener bapak Tidak lagi bad mood Tidak lagi bad mood Bad mood Kenapa? Sini gue bisik Tapi lu merumpi Lagi ribut Siap Lu lagi ribut sama usi Bapak ribut Eh bukan Eh bukan dong Biasalah namanya hubungan kan naik turun Ribut mulu Belum apa-apa udah ribut mulu Contoh nih saya Anteng orang gak ada siapa-siapa Hahaha Cepet mau ributin Iya cepet mau ributin Kenapa memangnya mengapa? Naik turunnya enak apa naik turunnya gak enak nih? Ya gak enak lah Orang dia kemarin foto sama Wendy diposting di Instagram pribadinya Oh Ya mungkin ya temen kali nganggep temen kenapa sih cenderung banget Buktinya komennya banyak yang setuju dia balik sama Wendy Apa sakit hati dong? Ya kemarin bapak kan minta putus mulu Iya Ya gimana sih Lagian bapak seleranya galon air sih Ganti galon air dong Hei Gak boleh gitu dia baik pak Jangan sengarangan galon air galon air Temen gue tuh Emang apa? Peluncur hitam Hahaha Jalan Mantis kalo kepala mandinya jalannya begini Hahaha Gak bisa digandeng Hahaha Masuk toko Ih Peluncur hitam Catur Gue mau ngerti dah Lu bahasa lu peluncur hitam gue kan gak ngerti Catur Catur Kalo yang story Kalo yang story ada bulet-bulet warna hijau tuh apa sih artinya? Itu close friend Itu namanya close friend Yang ada bintang-bintangnya kan? Iya Close friend jadi cuma temen-temen kita doang yang bisa ngeliat Kita bisa pilih siapa aja yang bisa ngeliat Iya Hati-hati kalo posting Kenapa? Takut viral Bocor Bocor Hei Lah ini juga dong Hah? Apaan? 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 Pak Suriak ngetahu handphone saya rusak Hahaha Apaan tuh? Coba liat coba liat LCD nya kena tuh Bebayang Tangan lo yang goyang pak Jangan dikasih tau Jangan dikasih tau Kenapa sih orang kayak dinyat tua Gak? Engga penting Coba liat Apa sih Pak Suriak? Wah Wah ini gak bisa dikirim nih Gak bisa digiariin Gak bisa digiariin Gak bisa digiariin Katosnya gak bisa diterima dong Hahaha Gak bisa membrit Bisa dikirim jauh Haha Mohف Jauh banget Hahaha Jauh banget Kok bisa-bisanya Hah Kenapa sih emang? Ya enggak ngapain енно Nah kok gue gak ada Gue gak dianggep close friend Ih, mana saya tofu. Eh, tahu. Tapi benar, benar. Tapi yang lumrah tahu pak, bukan tofu nya. Oke. Komandan. Abis tinggal ciri sama singkong. Bukan gorengan. Bukan gorengan ya. Mau ngasih laporan. Boleh nanya gak? Boleh. Kamu inget gak terakhir tadi posting apa? Yang statusnya close friend. Waduh, 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 waduh. Wah si Surya emang bener-bener nih si Surya. Si. Lama-lama gue capek banget sama cinta segitimnas ini ya. Hahaha. Banyak dong orangnya. Banyak dong. Kalau cinta segitiga. Padika. Iya. Jorong timnasnya. Kalau cinta segitimnas ada ipan collab. Hahaha. 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 Gak kan bisa timnas stakrawan bertiga. Kok kamu bisa? Kok kamu bisa tahu? Aku lihat tadi dari info nesury. Wah. Wah. Salah kali itu pak bukan bukit kisah putri. Iya. Gak orangnya salah kali. Gak orang jelas-jelas tadi. Gak orang. Gak orang. Pas kamu jam makan siang tadi. Oh kamu makannya sama Wendy. Padika jangan langsung ambil kesimpulan gitu dong. Ya. Nah orang ada faktanya. Nih nih denger gak? Hah denger gak? Apa itu? Gak denger kan? Gak. Ya orang bertepuk sebelah tangan. Wah. Angin aja angin. Gak kira ngapain gitu. Hampa. Hampa. Berarti kesian ya tukang parkir gini-gini mulu. Tos. Tos. Ya jangan salah pam itu aku cuma makan sama Wendy. Biasa aja. Ini ngapain posting di close friend. Sementara di handphone aku aku liat gak ada aku di list close friend kamu. Ya tapi kan kamu gak mau aku ajak makan siang tadi. Terus aku makasanya. Ya bukan berarti akhirnya terus kamu langsung lari ke Wendy dong. Eh Dika gini ya. Ya iya. Aku tuh sama aja kayak kopi di siang hari. Maksudnya? Ya kopi dingin yang awalnya anget. Terus jadi dingin karena kamu abaikan. Makanya pak jangan suka kayak begitu. Udah dapet diabaikan. Ternyesel loh. Bu Kiki juga jangan gitu bu. Kalau emang gak bisa sama Pak Wendy. Eh sama Pak Dika ya udah gak usah. Ayo. Jangan perksain. Don't follow fix. Apa itu? Jangan ikut campur. Hahaha. 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 Ya emang pelingnya aku ngasih tau. Yalah capek aku kalau misalnya kayak gini terus ya aku ngikutin terserah apa mau nya kamu lah. Kalau mau udahan udahan deh. Kamu jangan berengfikin loh. Malas malas. Gila ya. Ternyata. Udah udah. Ternyata bener kata Raditya Dika loh. Kenapa Van? Ya kalau misalnya pacarmu cakep siap-siap terluka lebih dalam. Oh. Apa sebetulnya sih? Ya ya ntar gue. Nanti pacar pas-pasan juga malu-maluin bu. Iya. Iya lah. Gue nenangin Dika dulu. Ay lu tolong tenangin dia dulu. Emang dia kemasukan. Maka dia tenangin. Gue di tiap-tiap, emang gue tongseng. Udah. Bu Kiki juga. Capek tau. Kehubungan tuh kayak gini terus capek. Udah bu anikmatin aja. Terima kasih. Si manis lagi sendiri. Cus, dia yang masuk. Dia apaan sih? Ini... Untung dia lagi bertengkong. Tengkong apa? Berantem. Berantem. Cus. Pada saat gue lagi sama Kiki, gue gak suka Andika di antara kita berdua. Dan gue gak mau jadi Andika sekarang. Wah, ini kan kesempatan Pawe ini. Pawe ini kan masih ada rasa. Tapi kan bapak juga tadi yang bikin persahabatan kalian retak. Ih. Lu cari kecampur ya. Lelak, lelak, lelak ya. Lelak, lelak. Lelak, lelak. 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 Udah mumpung masih ada. Ya udah gak apa-apa. Udah. Aku kasih tau kamu. Jangan salahin Andika. Yang salah kamu. Kenapa kok salah aku? Ya iyalah kamu udah dapet yang setia kamu nyariin sesaat. Wow. 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 Terus sekarang kamu baru berapa bulan. Ya tapi dulu aku ngejar-ngejar kamu kamu gak mau. Loh kalau aku langsung mau selesai cerita drakon ini. Berarti kecintaan kita diatur sama produser. Iya. Gak lah Pak Wendy. Udah. Sedot aja sedot. Apaan sedot? Sungsum. Sikat. Sikat. Aku tuh bingung ya. Apalagi udah. Enggak. Ngejar kamu kamu gak mau. Terus Andika ngejar aku. Dan aku mau sama Andika dia cari-cari kesalahan aku sama kamu. Padahal dia sendiri yang bilang kalau aku sama kamu harus baik-baik aja. Ya terus aku harus gimana? Sekarang kamu masih sama Andika. Sepuluh tahun sinta. Gua tampok ya. Orang ngomong serius. Orang butuh cinta lagunya mandul. Kan back sound. Lagunya back sound. Back sound itu disesuaikan sama kondisi Ayu. Inilah keadaan romantis kenapa mandul. Lu udah kayak mampu. Gua kesedirian nyanyi gituan. Mesel banget ah. Aja gua. Sekalian payung hitam. Bu Kiki lihat nih. Laki-laki yang gak pekas sama perasaan perempuan. Lu biasanya cuma ngecewain orang. Lu gak tau apa-apa. Lu ikut campur. Maksud lu apa? Eh eh eh. Eh eh. Eh eh. Kenapa dia gondang lu? Lu sirip kesana. Lu nunjuknya semua kalau itu. Gak ngerti gue. Aduh. Aduh. Eh. Sosako harus gimana? Ya gak usah gimana-gimana. Jalanin. Capek. Baru satu bulan. Ya tapi dikanya udah gak mau. Kata siapa? Dia yang bilang. Dia nyalain-nyalain kamu. Kamu jalanin dulu sama dia. Kalau ternyata gak berhasil. Kamu tau. Kemana kamu akan kembali. Ternyata bukan putus cinta yang menyakitkan. Terus apa? Yang lebih sakit putus tapi masih cinta. Aduh. Aduh. Nih. Air mata kamu tercipta. Buat orang yang bahagiain kamu. Bukan buat orang yang nyakitin kamu. Ini kasus yang telepon-telepon itu udah mau selesai nih. Ini saya lagi susun berkasnya pak. Biar nanti kan tadi BAP udah. Nah ini pelajaran buat kita semua. Terutama buat kalian ya. Jangan sampai terkena seperti itu lagi. Makanya saya ingatkan. Jangan pernah sekali-sekali nerima telepon jam 1 malam. Kenapa? Ngantuk. Tidur lah jam segitu. Mendingan tidur jam segitu. Satu malam. Masuk akal sih. Iya kak. Nih agak ribet nih kalau mana nyusun laporannya. Kenapa sih? Karena buktinya juga belum jelas. Selamat datang. Mas. Mas. Saya yang ngomong selamat datang. Iya selamat datang. Kan Mas yang baru datang. Selamat malam. Saya ini wartawan. Reporter. Mas masuk. Kasih mingkem. Eh mingkem. Kasih mingkem. Ngapain kasih mingkem. Saya duduk. Lakin semangatnya saya. Yaudah. Semangatnya saya. Iya, 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 iya. Pak Komandan. Pokoknya saya mah tugasnya saya bikin liputan yang bagus. Ya pokoknya cuma. Ini istoria. Saya di lalu lintas Pak. Lalu lintas? Iya. Tugasnya di jalan apa nih waktu itu? Saya juga bingung. Karena selain lalu lintas saya lalu apa? Betul iya. Nanya dong. Iya. Yang ini, yang ini. Selain lalu apa? Lalu gimana? Lain itu juga kadang-kadang saya jadi artis sinetron. Siapa tuh? Lalu Taubin. Lalu. 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 Ini bagian apa? Saya penyidik. Sekaligus Bendahara di sini. Bendahara juga? Iya. Ini nih. Kebetulan saya kan emang makan meliput kantor polisi ini yang bagus-bagus. Oke, oke. Oke. Iya ada lah Pak untuk. Bapak kan katanya ada yang coklat nih. Iya iya bener. Wah ini kacai banget ini. Nah saya sama. Sama saya juga. Iya iya bener. Saya kalau kerja bawa ini emang untuk makan saya nanti. Saya kira mau kasih ke saya. Iya. Ini gak kira. Gak nungguin. Gak udah. Saya mau kasih. Oh Bapak mau foto petugas di sini ya? Betul. Saya panggil anggota yang lain dulu ya. Iya silahkan. Silahkan. Siap siap kemana. Sini untuk kasih. Bagus nih kamu. Alu lumayan nih. Eh. Eh silahkan. Anda udah banyak liputan-liputan ya dimana-mana. Oh banyak Pak. Iya iya iya. Saya curiga nih. Kewartawan kayak gini. Iya Pak. Lu gak usah ikutan. Gak usah ikutan. Kita lagi ngomongin lu. Bilang dong. Wah. Ini ada kewartawan. Dia akan meliput kantor kita. Iya 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 iya. Objeknya di situ. Mas. Kenapa ngelewatin kamera? Saya kadang-kadang gitu. Matanya rabun emang. Suka kelewatin orang. Maaf. Ini wartawan. Wartawan. Kenapa? Wartawan sebutannya peres. 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 Benothan saya ijin dulu ya, hati-hati. Saya mau menyelidih begini. Jangan lupa Sate Padang. Oke. Lo mau Sate Padang? . Kayaknya simple. Iya rumah makan padang aja. Saya mau pak! Hah ini beneran mau pesen makan soalnya. Bersaria Settings. Iya ya. Oh ini wartawan yang meliput kantor kita. Supaya di media kantor kita baik. Bapak kan katanya doa yang coklat, nah gini deh kalau Bapak mau coklat ya adalah untuk ongkos-ongkos aja kali Ya gimana namanya Warta Kasih aja gue ucap Hah? Gue ucap Jangan dibiasain orang-orang begini nih Gak apa-apa Maaf mas, coba liat Lah ini foto saya Ini foto saya ya Masa sih? Foto saya itu Oh Lah kok disini bulunya banyak? Berarti bohong Itu rambut, itu rambut bukan bulu Ini penipu juga nih duduk-duduk Kenapa saya jadi musang? Pak Duduk-duduk Coklatnya diambil Bisa banget liat makanan Duduk Eh 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 Gak bisa-gak bisa, lu taro dong apa lu pegang juga Iya taro tuh Saya tapi salah apa? Taro Saya, kok dia jadi disuruh duduk? Duduk Eh disini Duduk disitu Sini Bisa-bisanya becanda Jangan Eh Mohon maaf tadi kayaknya ada coklat disini Anda jangan Mengalihkan pembicaraan Masalah lain Hehehe 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 Pandika Aku ngaku wartawan ternyata kamu meras ya Tapi itu kapan gue ngomong Apa sebenernya motif anda datang kemari? Engga maksudnya motif Hehehe Motif Motif Hehehe Jangan gue buka doang lu yang ngunya Goyang buka lu yang ngunya Goyang buka lu yang ngunya Goyang buka lu yang ngunya Anda ini sebetulnya wartawan mau penyiar radio Karena menurut data katanya anda ini penyiar radio Nah Betul kan Adika? Betul Berarti bisa dibilang anda reporter gadungan dong Ah itu dia dulu saya emang penyiar radio pak Tapi Karena pandemi Oh Jangan-jangan anda komplot dengan nama Gilang Sebelum pandemi kan Gilang katanya punya temen Iya Oh Gilang ada disini? Gilang keluar kamu Yang mana pak? Gilang yang mana nih? Oh iya bener Sweet 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 Hehehe Gak loh Tergantung kebutuhan siapa Gilga Oke pak Hah? Kok bisa nyeles? Eh eh Ntar penjara gua rusak ini Loh Kok bisa? Lah surprise Hehehe Hei Kamu minum apa? Kok bisa sing set gitu? Ah cuma pake shampoo Hahaha Dan badan Kampok kan nih? Oh Ada apa saya? Kamu bener? Masih kenal dengan Mas Bayu ini? Gakak Sebenernya nama dia bukan Bayu pak Siapa? Siapa? Nama dia Bagus Hah? Bagus Kamper? Bukan! Kamper Berarti dia benih bagus Ya betul pak Kamu kenal dengan dia lama? Dia memang punya radio? Betul Dia memang punya radio pak Dan Saya sudah kenal dia dengan lama Tapi Saya gak tau kalo sekarang dia kerjaannya kayak begini pak Kenapa? Jadi ada hubungan apa anda? Saudara Ada hubungan apa anda dengan Atau komplotan Komplotan Kamu dulu? Eh Tadi saya sempet cerita pak Kalo dulu saya itu rame-rame Hmm Saya tidak sendiri Hmm Ya salah satunya dia pak Wah Mengapa? Bohong Kamu tukang Bohong pro-hoong Ngapeng Ngapeng Om oi Ngapeng Paha layu ngam breng Barang ada nih Apa? Brang stata teng 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 sen stasiun balapan foto Solo sing jadi kenangan kowe ka ka roh-roh roh-roh-roh hei pak ini lama-lama saya ambil aja Makan mulu Malah makan terus Gua hajar ya mama ya